Selamat pagi, saatnya bersama Aletia Fais, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi dan ekspresi dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti, bersama Aletia meraih prestasi gemilang. Shalom selamat pagi, saatnya bersama Aletia Fais, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Pak Andri akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya dalam program kesayangan kita, kreasi dan ekspresi, kali ini peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 dengan jargon pahlawan di hatiku. Insinyu Surkano dalam pidatonya menyampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang lebih dikenal dengan singkatan jas merah. Karenanya, kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan jasa para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan penting untuk diperingati, agar generasi muda dapat mengerti dan memahami sejarah para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Walaupun sulit untuk sepenuhnya dihafal, tapi paling tidak kita dapat mengambil pelajaran dari sikap dan komitmen para pahlawan. Shalom, nama saya Yelena Lachisha Benediktari Tonang, kelas 8A, dan saya akan membacakan biografi Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah seorang pemimpin dan Perdana Menteri Kemerdekaan Revolusioner Indonesia. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama pada 1945, setelah berkarir sebagai penyelenggara utama nasionalis Indonesia tahun 1930-an dan 1940-an. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Syahrir merupakan putra dari pasangan Muhammad Rasat, gelar Maharaja Sultan bin Sultan, leman gelar Sultan Palindi, dan Putih Siti Rabiah. Pada 20 Februari 1927, Syahrir masuk dalam 10 orang penggagas pendirian himpunan pemuda nasionalis, Jong Indonesia. Perhimpunan ini kemudian berubah nama menjadi pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia, Kongres Monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda 1928. Sultan Syahrir sempat menjadi Sekretaris Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi pelajar Indonesia di Belanda. Syahrir juga menjadi salah satu pendiri Jong Indonesia, sebuah perkumpulan pemuda Indonesia untuk membantu perkembangan pemuda Indonesia untuk generasi berikutnya. Selama aktivitas politiknya sebagai mahasiswa di Belanda, Syahrir menjadi lebih dekat dengan aktivis kemerdekaan Muhammad Hatta. Dan pada tahun 1931, Syahrir kembali ke Indonesia. Sekembalinya Syahrir ke Indonesia, ia bergabung ke dalam organisasi PNI Baru pada Juni 1932 yang kemudian diketuainya. Pada 1932, Muhammad Hatta yang juga telah kembali ke Indonesia turut memimpin PNI Baru. Bersama dengan Hatta, Syahrir mengemudikan PNI Baru sebagai organisasi pencetak para kader pergerakan. Karena merasa takut akan potensi revolusioner PNI Baru, pada Februari 1934, pemerintah Belanda menangkap dan mengasingkan Syahrir beserta Hatta. Mereka menghabiskan masa pembulangan selama 6 tahun di Bandanera, Kepulauan Banda. Pada masa pendudukan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah antifasis. Syahrir meyakini bahwa Jepang tidak akan memenangkan perang. Oleh karena itu, kaum pergerakan harus mempersiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di waktu yang tepat. Saat itu, Sultan Syahrir mengetahui perkembangan perang dunia secara sembunyi-sembunyi dengan mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Berita ini kemudian disampaikan Syahrir kepada Muhammad Hatta. Syahrir yang didukung oleh para pemuda lain, mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus, karena Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Soekarno dan Hatta yang belum mendengar berita menyerahnya Jepang pun tidak melakukan apa-apa. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang. Proklamasi juga harus dilakukan sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Bendukan Jepang. Rencana PPKI, Kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan pada 24 September 1945. Tindakan yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta ini membuat para pemuda merasa kecewa. Sebab itu, agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang, Syahrir bersama para pemuda lain menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus 1945. Mereka diasingkan ke Rengas Dengblok. Setelah didesak oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta pun setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945. Setelah tragedi penculikan Surakarta, Syahrir hanya bertugas menjadi Menteri Luar Negeri. Tugas Perdana Menteri pun diambil alih Presiden Soekarno. Namun, pada 2 Oktober 1946, Soekarno kembali menunjuk Syahrir untuk menjadi Perdana Menteri agar dapat melanjutkan perundingan Linggarijati. Perundingan ini kemudian berhasil ditanda tangani pada 15 November 1946. Agar Republik Indonesia tidak jatuh, Syahrir menjalankan siasatnya. Tahun 1962-1965, Syahrir diketangkap dan dipenjarakan tanpa diadili, sampai mengalami struk. Sultan Syahrir ditangkap karena partai yang ia dirikan, Partai Sosialis Indonesia, diduga telah terlibat dalam pemberontakan PRRI. Setelah itu, Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zurich Switch. Syahrir meninggal di Swiss pada 9 April 1956. Di tanggal yang sama melalui KPS No. 76 tahun 1966, Sultan Syahrir dikukuhkan sebagai Palawan Nasional Indonesia. Sekian, terima kasih. Wah, keren-keren ya. Kreativitas anak-anak dalam membaca biografinya. Anak-anak SKA memang hebat-hebat. Tanpa terasa, waktu yang disediakan telah habis. Itu berarti, kita sudah berada di penghujung program, maka usai sudah tugas saya menemani kalian semua dalam program kreasi dan ekspresi. Saya, Pak Andri, selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Selamat pagi, salam, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati bersama SKA meraih prestasi gemilang.